Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bruto Pringo kali ini saya lagi berada di Asia University Taichung Taiwan yang berada di Wufeng disini adalah support buat teman-teman yang mau berfoto-foto mengambil gambar di kampus ini ya guys kampus yang sangat luas dan bangunannya itu sangat megah nanti kita akan coba muter-muter sekeliling bangunan intimi melihat kayak apa langsung aja kita kesono lah guys let's go disini bisa dilihat gambarannya yang dari jalan jalan raya ya depan jalan raya bangunannya sangat megah sekali dan kelihatan sangat kokoh dan disitu banyak kendaraan-kendaraan yang lagi parkir di sana ya di sana nanti kita akan mencoba jalan ke sana ya ke daerah sana kita langsung aja ke sana ya guys kita akan mendekat lagi lewat sini ya banyak kendaraan disini yang lagi keluar masuk area kampus ya kampus Asia University juga ada taksi ya dan mobil-mobil jemputan teman-teman teman-teman bisa datang sini dan berfoto disini juga bisa di depan sini itu bebas nggak ada yang larang lah guys mengabadikan momen-momen atau tempat-tempat yang indah buat cepat foto juga buat kenang-kenangan disini ya sekarang kita akan coba masuk ke atas lewat tangga ini ya tangga depan kita sangat bersih sekali ya kelihatan sangat bersih sekali karena tempatnya sangat terjaga nah disini kita di teras ya bisa dilihat bangunan ini ditopang banyak pilar-pilar raksasa ya jangan gede sekali pilar-pilarnya ini pilarnya kayak gini ya wah kokoh sekali dan disamping kanan kiri itu ada patung putih itu ya ciri khasnya sekarang saya mau jalan mengelilingi teras depan yang ada tiang yang sangat gede-gede ini ini patungnya menir apa atau ngapain kurang paham saya nah teman-teman juga bisa mengambil foto dari sini ya di teras ini tuh bagus kan nanti kita akan jalan sampai di teras yang ujung nah sekarang kita udah sampai di ujung teras yang sini kita bisa melihat suasana bangunan ini secara melingkar ya kita akan mengintip dari samping ya bangunan ini dari teras samping sini nah teman-teman bisa lihat kan dari samping pun dia tampak kokoh dan keren banget teman-teman bisa mengambil gambar dari sini pun juga bisa nah sangat keren sekali guys sekarang kita akan coba jalan menelusuri teras ini dan mau ke arah dalam ya di dalam ada apa dan sekalian melihat suasana kawasan ini ya di sini bisa dilihat di tengah pun ditopang dengan pilar-pilar yang sangat kokoh ya teman-teman bisa dilihat kita berada di tengah-tengah yang ada kubanya hijau kita mau lihat atasnya ya wah silingnya sangat bagus sekali ya siling pelaponnya itu keren jadi tiangnya itu sampai atas itu ya muter melingkaran itu tadi gambarannya yang kubah ya dari dalam ya masih di kanan kiri itu banyak dipasang patung dan sekarang kita coba jalan ke arah belakang kita mau lihat di belakang ada apa ya kita sekalian muter-muter sekelilingnya oh ternyata di belakang itu ada lapangannya ya juga ada kolam ikan dan di sana lagi banyak orang-orang yang lagi bersantai bermain bersama keluarga ya juga teman-temannya area ini sangat luas di sono juga di sebelah sana juga nanti kita akan coba jalan ke samping yang sebelah sana dan ini adalah gambar teras belakang seperti ini juga relip dinding-dindingnya kayak seperti ini sekarang kita langsung aja ke samping gedung yang sebelah sana ya nah gedung ini tidak kalah kerennya juga teman-teman bisa berboto di depannya gedung yang putih itu juga dia sih taman-taman yang sangat nyentrik guys bunga-bunga juga kita supaya sekarang jalan menuju lapangan tadi ya yang banyak orang-orang yang lagi bermain bersantai dengan keluarga juga teman-temannya sambil kita melihat suasana sekeliling oh ternyata di banyak itu taman-tamannya ya yang sangat rindang ya dikarenakan hari ini agak cuacanya agak ada mendung jadi ya seperti inilah guys ya di belakang juga banyak kendaraan yang lewat nah akhirnya kita sudah sampai disini guys di taman yang lapangan tadi ada lapangannya itu ya suasana kayak begini dan itu gedungnya yang bisa kita lihat dari belakang seperti itu kita coba nyebrang sini ya lewat sini wow hijau sekali nah seperti itulah nggak kalah kerennya ya dari depan dan belakang pun juga kelihatan keren banget teman-teman juga bisa berboto-boto disini ya di belakang juga menghadap nah guys tadi kita udah motor-model di seputaran gedung yang di belakang tadi ya nanti kita akan ke sebelah sana ke sebelah sana masih kawasan ini juga kita akan melihat bangunan yang kayak di Italia Roma itu yang gedung yang bulat gitu ya bangunan kuno itu langsung aja kita kesana ya guys let's go nah ini adalah penampakan yang dari depan ya disitu bisa dilihat ada teman-teman yang lagi mengambil gambar juga berboto ya bangunannya mirip gedung yang ada di Italia itu ya di Roma ya gedung kuno itu teman-teman bisa main kesini juga berboto-boto mengabadikan suasana yang unik juga lumayan bagus buat kenang-kenangan nanti kalau sudah di tak gajah lagi disini kan buat sawang-sawangan lah sekarang kita akan menelusuri suasana di dalam sini ya dalamnya gedung ini ada apa terus kayak gimana suasananya coba kita akan masuk lewat sini ya Wow ternyata disini lagi ada yang berfoto-foto mengambil gambar dengan banyak dari bawah ya biar kelihatan gedungnya itu lengkap ke atas lilinya itu lengkap ke atas tiang-tiangnya itu biar penuh gedung ini bulat melingkar kayak dua lantai ya itu kan dia mengambil bosannya dari sana dan di dalam sini ada pohon yang gede yang sengaja nggak dipotong biar merindangkan suasana kita coba naik ke lantai atas ya lantai atas gedung ini kayak apa tangganya muter terus kita jalan wah ternyata pohonnya sampai atas juga ya sangat rindang nah masih alami kelihatan alami ya dan disini tadi teman-teman yang lagi berfoto-foto tadi nah bisa dilihat kan teman-teman bisa berfoto di dinding ini dan itu juga ada yang lagi mengabadikan video ya nah teman-teman bisa berfoto di teras ini di dinding ini dengan pose sesuai selera ya di sini juga bagus di sebelah samping tadi juga bagus nah disini juga lumayan bagus ya teman-teman bisa berfoto disitu kayak yang di problem-problem orang-orang itu ya bangunan ini memang sangat mirip dengan yang di sana ya di luar negeri sana di Roma dan poin ini nembus keluar ya sengaja nggak dipotong biar suasana yang didalam itu kelihatan alami dan rindang biar nggak terlalu panas kalau di siang hari soalnya tidak ada atapnya ya kita akan coba turun lagi ke sini ya buat teman-teman yang bingung cari support buat foto-foto bisa datang ke sini naik aja bis 201 di depan hangten atau Gordano itu ya depan Taichung tuh stasiun turun aja di Asia University di sini tempatnya ini area nya sangat luas saya mengambil cuma di gedung yang keti tadi cuma dan ke sini ya karena nggak mau muter yang jauh-jauh yang kita fokus-fokusnya di sini aja tuh lagi foto terus guys ngambil gambar lagi nah sekilas gambarannya gedung-gedung yang ada di sini guys sekian dulu video dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys jangan lupa subscribe like dan bagikan bila perlu dan jangan lupa lagi jangan lupa bahagia guys sampai jumpa lagi bye bye hai hai